Periodisasi Arkeologis Ayo kita mulai pembahasannya. Periode Arkeologis didasarkan atas hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Periodisasi Arkeologis sendiri dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sekarang kita akan fokus kepada pembahasan zaman batu. Batu sendiri berasal dari kata litikum ataupun litos. Zaman batu dibagi menjadi empat, yaitu paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Paleolitikum dimulai sejak 600 ribu tahun yang lalu, disebut dengan zaman batu tua, karena paleo artinya adalah tua, manusia purba hidup berpindah-pindah atau nomaden, dan makanan bisa diperoleh dengan cara berburu, mengumpulkan makanan, dan menangkap ikan. Ada pun kebudayaan yang dihasilkan pada zaman paleolitikum bisa kita temukan di Jawa Timur, yaitu kebudayaan pacitan, apapun kebudayaan ngandong. Sedangkan peninggalan paleolitikum berupa kapak peribas, atau kapak genggam, atau istilah lainnya adalah chopper. Kita lanjut. Zaman selanjutnya adalah mesolitikum, dimulai 10 ribu tahun yang lalu, disebut dengan zaman batu tengah, dan dimulai pada akhir zaman es atau glacial. Nah, manusia pada zaman ini sudah hidup menetap, dan kegiatannya berupa berburu dan meramu. Peninggalan mesolitikum berupa kapak Sumatra, atau istilahnya adalah Sumatralit, atau pebel, yang bisa kita temukan di Langsa dan Medan, yaitu di Provinsi Sumatra. Kebudayaan mesolitikum sendiri dibagi menjadi dua, ada yang berupa Yoken Moddinger, dan ada yang berupa Albrei Sowash. Nah, Yoken Moddinger bisa diartikan sebagai sampah dapur, sedangkan Albrei Sowash, yaitu bisa diartikan sebagai tinggal di dalam dua. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar Yoken Moddinger, tapi apa sih itu Yoken Moddinger? Nah, Yoken Moddinger sendiri atau sampah dapur berupa timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil, bisa ditemukan di timur Sumatra, yaitu antara Langsa dan Medan. Nah, pada timbunan itu ditemukanlah kapak genggam atau Sumatralit. Sedangkan Albrei Sowash, yaitu adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba, berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang luas. Albrei Sowash sendiri bisa ditemukan di daerah Indonesia seperti di Langsa, Medan, Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Ada pun beberapa penemuan atau peninggalan pada Albrei Sowash, yaitu berupa mata panah, flake atau batu serpi, batu pipisan, dan juga tulang dan tanduk. Nah, sekarang apakah kamu sudah bisa membedakan antara paleolitikum dan basolitikum?